Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Yang terhormat teman sejawa semua yang sudah bergabung pada webinar seris 2 Yang saya hormati Dr. Rusli Muljadi Spesialis Radiologi Konsultan sebagai narasumber pada webinar hari ini Yang saya hormati para anggota PDS RI Cabang 14 Banten Serta selamat bergabung kepada semua peserta seminar dengan Google Meet dengan topik test X-ray COVID Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita sekalian Sehingga kita dapat hadir di sini dalam kegiatan webinar yang alhamdulillah sudah merupakan webinar yang kedua Semoga kita senantiasa mendapat rahmat dan rido-nya amin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati Marilah kita buka webinar pada hari Minggu ini tanggal 7 Juni 2020 dengan bacaan Bismillahirrohmanirrohim Bapak Ibu hadirin yang berbahagia acara selanjutnya Sambutan perwakilan dari Ketua PDS RI Cabang 14 Banten Saya persilahkan Dr. Indra Kelana Spesialis Radiologi Silahkan dok Baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat para peserta webinar Saya Dr. Indra Kelana selaku wakil Ketua PDS RI Banten Memwakili Ketua kami Dr. Hendrik Sulo Yang sedang berhalangan karena sedang melaksanakan bakses di daerah Sulawesi Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan rahmatnya sehingga acara webinar ini dapat terlaksana Kepada seluruh peserta kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya Telah mendaftar dalam acara webinar seri 1 dengan topik test X-ray COVID Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Dr. Rusli Menjadi spesialis radiologi konsultan Yang tidak pernah bosan dan lelah untuk membagi ilmunya Serta waktunya demi kemajuan kita semua Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat Bagi teman sejawat dalam melaksanakan tugas profesional sehari-hari Saya berharap acara webinar seperti ini akan bisa kita adakan secara berkala oleh PDSRI Banten Sehingga selain mengupdate kemampuan kita sebagai radiolog Dapat juga menjadi ajang selaturahmi khususnya anggota PDSRI Banten Serta juga bisa menjadi ajang selaturahmi bagi seluruh anggota PDSRI se-Indonesia Tidak lupa atas nama ketua PDSRI Banten Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penitia Yang telah berusaha agar acara ini bisa terselenggara dengan lancar Kepada seluruh peserta selamat mengikuti webinar Semoga menambah keilmuan kita khususnya tentang COVID-19 yang sedang menjadi pandemi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dr. Ilma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dr. Indra Hadirin yang saya hormati Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti dari pelaksanaan webinar PDSRI yang kedua ini Sebelumnya saya akan membacakan daftar riwayat hidup narasumber pada webinar hari ini Slice selanjutnya Dr. Indra yang daftar riwayat hidup Slice sebelumnya Dr. Indra Got it up Baik saya akan bacakan kurikulum VT Dr. Rusti Muljadi spesialis radiologi konsultan Lahir di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1965 Dengan status menikah dengan tiga anak Beliau bekerja di rumah sakit Siloam di Pokarawaci Dan beliau juga dosen di Pelita Harapan Di Universitas Pelita Harapan Pada tahun 1971 sampai tahun 1977 Beliau bersekolah di SD San Josef Sampai dengan SMP Kemudian Melanjut Kemudian SMP Lulus pada tahun 1981 Melanjutkan SMA dari tahun 1981 sampai 1984 1984 Kemudian melanjutkan ke Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Dari tahun 1984 dari tahun 1984 sampai 1990 Kemudian melanjutkan Spesialis radiologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari 1998 sampai 2002 Dan melanjutkan program doktor di Universitas Hasanuddin Makassar dari 2009 sampai 2014 Dan melanjutkan konsultan TORAK pada tahun 2014 Demikian kurikulum VT Dr. Rusli Muljadi spesialis radiologi konsultan Kepada dokter Rusli Mujadi Waktu dan tempat saya persilahkan dok Dokter Indra mohon dipresentasikan kembali Presentasinya dok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silahkan dokter Rusli Dapat mulai Dokter Rusli ada kendala mikrofonnya tidak bisa diaktifkan Dokter Indra bisa membantu dok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang kedengaran suara saya Halo, kedengeran suaranya? Kedengeran Bisa dengar suara saya? Oke, kita mulai presentasinya Minta ditampilkan presentasinya Dr. Indra Dr. Indra Minta ditampilkan presentasi saya Yang lain sudah bisa lihat presentasinya? Sudah, sudah dipresentasikan Dr. Sudah, sudah Saya tunggu bentar, saya nggak ngeliat presentasinya Tunggu sebentar Tunggu sebentar Tidak tampil ya presentasinya di saya Asik sekali itu Dr. Indra Dr. Indra diulang lagi aja dok Dr. Indra diulang presentasinya Ya coba, keluar masuk Presentasinya nggak keluar Dari papi itu dari siapa Sudah ditampilkan semua Ngeliat gimana papi juga Ngeliat Dr. Indra ini yang Ya, Dr. Indra presentasi kembali Sudah, dok Sudah terlihat dok Belum di kita Di kita belum ngeliat Untuk peserta yang lain Harap dimatikan mikrofonnya dok Klik dok Klik yang mana Klik dokter Indra Untuk peserta yang lain Mohon dimatikan videonya dok Kemungkinan terlalu berat Buat dokter Rusli Jadi tidak bisa presentasi Saya nggak bisa Gimana ya Pakai itu Kenapa? Nggak bisa masuk ya Nggak tampil Sampai jumpa di video saya pake PPT sendiri aja deh jadi ngeliatnya bareng-bareng gitu ya silahkan dok, saya berhenti presentasi ya dok jangan dok dokter Inde jangan dokter Inde terus presentasi selamat siang teman-teman sekalian teman-teman sejawat sekalian saya akan memulai presentasi saya yang berjudul Imaging in COVID-19 Pneumoni terima kasih pada Panitia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memberikan presentasi ini slide pertama outline outline dari saya pertama mengenai diagnosis COVID-19 dan patogenesisnya yang kedua mengenai CT scan imaging gambaran daripada CT scan imaging yang ketiga mengenai chest x-ray yang keempat mengenai how to read reporting dan pitfall jadi ada 6 topik ini nah model presentasi saya nanti kita mulai dulu dari gambaran patogenesisnya dulu bagaimana patologi yang terjadi dari patologi yang terjadi apa yang akan terlihat pada CT scan berdasarkan patogenesis tersebut setelah itu kita terjemahkan dari CT scan itu menjadi chest x-ray seperti itu kira-kira oke saya mulai pertama diagnosis COVID-19 diagnosis COVID-19 slide berikutnya lagi diagnosis COVID-19 itu ditegakkan berdasarkan epidemiologi gejala klinis laboratorium imaging dan PCR seperti kita tahu bahwa PCR merupakan diagnosis definitif mungkin sama halnya kalau kita mengobati TB di mana PCR menjadi sama dengan BTA risa BTA sedangkan imaging pada TB berbentuk fototorak sedangkan pada COVID yang utamanya tentu dengan CT scan tapi kalau setandainya CT scan tidak ada kita bisa gunakan itu kita bisa gunakan fototorak untuk penggantinya terutama dari daerah yang mungkin tidak punya di tempat yang tidak ada CT scan atau CT scan lagi rusak atau mungkin posisi daripada alat CT scan itu jauh daripada emergensi misalnya gitu ya itu tidak memungkinkan untuk melakukan CT scan jadi terpaksa pakai mobile unit kita melakukan fototoraknya ya seperti itu contoh-contoh beberapa kondisi di mana CT scan tidak memungkinkan dilakukan terpaksa kita melakukan fototorak ya nah mungkin analogi daripada COVID itu mirip dengan analogi daripada analoginya mirip dengan TB paru ya di mana untuk menegakkan diagnosis kita tentu definitifnya kalau pada TB paru kita lakukan BTA tapi yang jadi masalah mungkin BTA tersebut tidak mudah didapatkannya banyak yang false negatif ya jadi terpaksa kita mengobati TB hanya berdasarkan fototorak ya jadi kalau khas di APEC infiltrat kita obati sebagai fototorak sebagai TB ya tentu aja belum tentu benar ya tapi bisa saja ternyata suatu infeksi biasa atau mungkin juga suatu tumor kita kira TB paru gitu pada fototorak karena tapi karena BTA juga susah maka kita obati dia dulu sebagai TB TB gitu begitu juga pada COVID mengingat PCR itu susah ya tidak semua tempat itu gampang didapatkan PCR hasilnya pun lama sehingga pasien sedangkan pasien membutuhkan tindakan cepat perlu isolasi utamanya sehingga terpaksa CT atau fototorak menjadi andalan jadi kalau gambarannya khas CT atau fototorak maka kita harus memberikan treatment secepatnya kita isolasi pasiennya ya tanpa menunggu hasil ya mungkin seperti itu situasinya ya slide berikutnya lagi nah ini mekanisme dan untuk terjadinya mekanisme infeksi dan terjadinya gambaran pada fototorak atau CT scan seperti kita lihat di sini ya udara atau virus masuk melalui sarana nafas ya kita lihat di sini bahwa partikel-partikelnya itu turun ke bawah ya turun ke bawah terus sampai dengan ke apa ke saluran nafas kecil dan juga masuk ke alveolus ya sampai ke ujungnya karena partikelnya kecil maka dia tuh bisa sampai ujung apa penyebaran virus sampai ujung ya memungkinkan karena ukurannya cukup kecil nah tentu yang paling pendek dan paling dekat yang paling paling pendek dan paling rendah yang gampang dicapai dan yang paling pendek yang paling dekat itu adalah lobus bawah ya karena lobus bawah bronkusnya paling pendek ya dan juga posisinya di paling bawah sehingga mudah sekali virus atau partikel virus masuk sampai ke ujungnya gitu ya itu kira-kira proses gitu nah setelah virusnya masuk dia masuk ke dalam alveolus ya sehingga mengakibatkan reaksi radang juga merusak surfaktan ya dengan adanya reaksi radang tersebut maka akan timbul cairan di situ ya sama seperti peradangan lainnya dengan adanya peradangan maka akan timbul cairan di dalam alveolus ya slide berikutnya lagi nah seperti ini gambarannya secondary pulmonary lobule ya secondary pulmonary lobule disini ya kita lihat bahwa dalam secondary pulmonary lobule ya kira-kira ukurannya sekitar 1 sampai 2 cm itu banyak asinar ya asinar itu adalah kumpulan dari alveolus ya kumpulan dari alveolus namanya asinar nah dia dihubungkan dengan broncus yang lebih besar melalui bronchiolus ya small airway itu kira-kira cuma 2 mm ukuran dari bronchiolus mencapai broncus yang bronchiolus yang lebih besar lagi ya generasi yang lebih tinggi lagi ya nah diantara alveolus-alveolus tersebut ada yang namanya jaringan interstisial ya jadi alveolus sama alveolus diantaranya ada jaringan interstisial jadi pengikat daripada semuanya itu ya nah patologi daripada covid terjadi pada tingkat alveolus ya jadi dalam alveolus itu terjadi reaksi radang ya slide berikutnya lagi nah ini gambaran daripada progresi di dalam alveolus ya kita lihat disini ada 4 gambar yang apa gambaran alveolus itu yang hijau itu ya yang hijau itu gambaran alveolus ya disitu kita lihat di bawah alveolus yang normal yang paling kiri ya alveolusnya normal ya itu dalam keadaan yang normal maka dia warnanya hitam pada CT scan ya setelah terjadinya reaksi radang mungkin kalau belum ada cairan warnanya pun masih hitam ya tapi kalau dia ada cairan sedikit cairan sedikit ya itu akan timbul gambaran ground glass ya yang merah itu cairannya ya cairan yang merah itu ya itu adalah menimbulkan ground glass ya nah kalau seandainya cairan memenuhi ruang alveolus ya itu akan menjadi konsolidasi ya konsolidasi yang paling pojok kiri itu ya seperti itu ya jadi itu gambaran daripada apa reaksi radang pada alveolus nah kalau kita lihat disini apa namanya alveolus itu apa kita pindahkan ke foto paling kiri pada CT scan ya kita lihat bahwa cairan memenuhi alveolus ya atau mengisi alveolus maka akan timbul gambaran ground glass seperti yang ditampilkan disitu ya slide-nya hilang ini mungkin Dr. Indra bisa bantu di itu lagi ya banyak yang ini slide-nya hilang atau Dr. Ilma bisa share bisa share itu enggak Dr. Ilma sudah ada ya oke sudah ada lagi ya tidak ada saya share juga dok pdf-nya biar bisa dilihat semua ya dok ya ya boleh silahkan dok oke saya lanjutin lagi ya nah bagaimana gambaran daripada CT-nya ya gambaran CT-nya nah seperti kita tahu bahwa CT itu baru menunjukkan kelainan setelah lebih daripada dua hari setelah ada keluhan ya jadi kalau kita lakukan scan pada hari pertama dan hari kedua mungkin kita enggak akan dapatkan apa-apa ya kalau orang baru demam dua hari kita scan mungkin kita enggak akan dapatkan apa-apa ya kira-kira 56% pasien menurut data itu yang menunjukkan hasil yang normal pada dua hari pertama ya nah ini juga skemanya ya kita lihat disitu 56% pasien menunjukkan hasil CT scan yang normal pada hari pertama nah pada hari ketiga sampai kelima hanya 9% yang normal jadi 91% pasti sudah ada gambarannya ya pada hari ke-6 sampai 12 hanya 4% yang masih normal 96%nya sudah menunjukkan kelainan ya sedangkan foto tentu tidak sesensitif CT dia baru menunjukkan kelainan pada 6 hari pertama setelah 6 hari sorry setelah 6 hari ya seperti kita tahu gambaran kelainan pada COVID itu berupa ground glass ground glass itu densitasnya rendah karena cairan di dalam alveolus tidak terlalu banyak sehingga pada saat dipoto bisa saja tidak terlihat seperti itu jadi kenapa bisa terlambat karena dia itu cairannya hanya sedikit hanya menimbulkan gambaran ground glass pada CT dan kalau pada foto mungkin tidak kelihatan seperti itu slide berikutnya lagi nah ini gambaran daripada CT pada fase awal setelah kita lihat nah yang utama itu ground glass ground glassnya mesti di perifer ya apa namanya di perifer ya dan bilateral multifokal ya sebagian akan berubah menjadi konsolidasi jadi pada COVID itu biasanya campuran ya kalau kita ketemunya tiba-tiba hanya konsolidasi gak ada GGO-nya kita mesti pikirkan bukannya COVID mungkin dia itu apa namanya infeksi bakterial begitu juga kalau dia punya GGO luas sekali tapi gak ada konsolidasinya kita mesti pikir ini juga bukan COVID ya karena COVID itu harusnya campuran ya awalnya ground glass lama-lama sebagian menjadi konsolidasi prosesnya seperti itu ya jadi kalau seandainya dia ketemunya hanya konsolidasi gak ada GGO juga mungkin bukan begitu juga kalau GGO semua begitu luas tapi gak ada konsolidasi nah itu kita juga mesti curiga jangan-jangan bukan COVID gitu ya dan seperti disebutkan tadi bahwa dominannya di kanan bawah ya di kanan bawah ya oke saya selesai lagi nah ini gambarannya ya gambaran daripada CT scan ya spektrum daripada CT ya spektrum pada CT ya kita lihat disini spektrum daripada CT ada sekitar 8 ya yang 3 di atas ya yang 3 di atas itu adalah pada kondisi yang akut ya kondisi akut dimana yang paling sering adalah berupa GGO GGO itu yang pertama ya yang A itu GGO ya lalu konsolidasi itu yang B ya dan yang yang C itu stress paving itu gambaran pas akut yang pas akut ketinggalan slide-nya itu Indra Indra udah spektrum Indra spektrum ya baru slide-nya nih cocok ini namanya ini oke ya udah kesetan spektrum ya spektrum ya nah yang di bawahnya yang 5 itu ya itu yang pertama adalah kita lihat adanya SIS ya SIS kecil di dalam GGO-nya ya itu tanda sudah resolusi ya itu tanda sudah resolusi ya juga kita akan temui adanya dilatasi dari paskuler ya itu juga tanda udah resolusi ya udah dalam fase perbaikan ya begitu juga kalau ada gambaran apa sudah mulai muncul gambaran reverse hollow ya atau disebut juga atau sign yang kotak itu yang kotak di dalam tempat yang kotak jadi pinggirnya putih tengahnya hitam ya lalu berikutnya adalah putvilinear band itu yang 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 bawah yang G ya yang G itu putvilinear band ya dan juga yang H itu campuran ya putvilinear band dan GGO ya itu yang 5 di bawah adalah kondisi CT scan pada fase yang lanjut fase-fase resolusi ya saya lanjutkan lagi slide berikutnya nah ini gambaran yang uncommon ya yang jarang ya itu berupa nodul yang kecil ya GGO kecil ya lalu halosine ya yang itu tadi yang tengahnya konsolidasi pinggirnya semuanya halosine pinggirnya semua GGO ya jadi disebut juga halosine atau reverse hollow reverse hollow semuanya putih tengahnya hitam ya jadi terbalik daripada halosine-nya ya itu gambaran yang uncommon Indra uncommon ya uncommon yang uncommon ya dan reverse hollow ya itu gambaran daripada CT di fase lanjut ya di fase yang sudah resolusi oke saya lanjutin lagi Indra saya lanjutin lagi nah ini ada 4 gambar ya gambar yang di atas ya itu menunjukkan distribusinya ya jadi kalau gambarannya GGO yang geografik ya yang geografik itu biasanya melekat pada pelera ya dia lokasi di supleral betul ya dia melekat sama pelera tapi kalau dia bentuknya noduler biasanya dia tidak sampai pelera tapi lebih ke sentral ya lebih ke sentral masih di pinggir juga tapi lebih ke sentral jadi dia tidak menyentuh pelera tapi kalau dia bentuknya geografik dia akan menyentuh pelera ya seperti itu berupa bercak saya lanjutin slide berikutnya lagi nah ini usually not seen in COVID-19 ya itu ada gambaran kalau kita ketemu gambaran efusi pelera atau ada pembesaran penjara dita bening atau ada kavitas ya itu menunjukkan bukan COVID ya jadi COVID takut COVID takut itu gak akan ada gambaran efusi pelera pembesaran penjara dita bening atau kavitas ya itu tidak ada ya gitu nah kalau kita ketemu gambaran ini pada fase awal fase akut misalnya pasien demam datang ada efusi pelera ada pembesaran penjara dita bening dua hal yang kita mesti pikirkan ya pertama mungkin juga pertama mungkin juga dia bukan COVID ya jadi kalau ketemu efusi pelera pembesaran dita bening ada kavitas itu bukan COVID pertama yang kedua mungkin juga COVID tapi disertai penyakit lain misalnya dia TB tapi ada COVID-nya gitu ya tapi gambaran tiga ini bukan bagian daripada COVID ya pelera efusi pembesaran dita bening dan kavitas bukan bagian dari COVID ya itu adalah lain ya penyakit lain ya slide berikutnya lagi mengenai dinamiknya ya mengenai dinamiknya ya seperti kita lihat disini ya dia mulai dari gambaran yang mild ya lalu dia meningkat ya jadi peak lalu dia akan recovery ya nah fase yang mild itu kira-kira dari mulai 0 sampai 9 hari ya nah peaknya peaknya itu kira-kira 9 sampai 13 hari ya yang puncaknya itu 9 sampai 13 jadi puncaknya itu apa puncaknya itu adalah di 9 sampai 13 hari ya nah lewat dari itu 13 hari sampai 1 bulan itu adalah fase recovery ya jadi kira-kira pasien itu akan apa akan ada kelainan pada CT kira-kira dalam waktu 1 bulan ya seperti itu dan peaknya itu antara 9 hari sampai 2 minggu ya 9 hari sampai 2 minggu ya saya lanjutin lagi slide berikutnya nah ini mengenai gambarannya tersebut ya jadi gambaran pertama ya yang masih di posisi mild ya masih yang baru yang akut ya mungkin dia bentuknya nodul ya setelah bentuknya nodul ya dia akan berkembang menjadi bilateral ya mungkin geografik dan bilateral ya bilateral lalu pada peak ya pada peaknya itu sekitar 9 sampai 13 hari ya kita lihat di foto yang ketiga itu akan bertambah luas ya bilateral dan bertambah luas setelah liwat daripada 2 minggu setelah liwat dari 2 minggu dia akan menyusut dia akan terbentuk seperti fibrosis namanya fase resolusi ya fase resolusi lewat dari 2 minggu sampai 1 bulan ya seperti itu gambarannya jadi akan kita temui pada fase resolusi seperti itu jadi kalau misalnya pasien datang setelah 3 minggu gitu ya mungkin ketemu gambaran yang paling pojok sana udah mengecil dan resolusi kita mesti pikirkan dia asalnya dari covid gitu ya kalau gambaran ketemu seperti itu saya lanjutkan lagi slide berikutnya Dr. Indra ya nah ini gambaran 4 gambar ini ya kwadran ini ya kita lihat situ ya yang A itu adalah fase akut ya fase akut ya nah dia akan menjadi konsolidasi ya akan menjadi konsolidasi ya dan berikutnya makin padat ya di C itu makin padat ya dan setelah 2 minggu dia akan menyusut disertai fibrosis ya seperti ini jadi A, B, C, D itu gambaran pada foto toraknya pada CT scannya tentu yang akan terlihat adalah pada fase B itu kan lebih gampang kalau kita pakai foto torak mungkin di fase B itu kita bisa lihat lebih gampang karena lebih dense ya lebih gampang dilihat di foto torak tapi kalau masih dalam fase yang A dia masih sama-sama tentu di foto kita susah ya kita mesti adjust baru bisa ketemu gambarnya itu susah ya apalagi kalau hasilnya kecil ya jadi yang apa yang akan mudah kelihatan adalah yang B, C, dan D ya sedangkan yang di fase A itu mungkin pada foto torak masih susah kita temukan karena masih samar-samar ya karena densitasnya tidak tinggi ya masih mirip-mirip gambaran udara ya nah yang kenapa kita bilang GGO karena dia itu masih terlihat pembulu udara di sekitar di dalam daripada drone blast itu sedangkan pada apa sedangkan pada konsolidasi pembulu udara udah gak kelihatan lagi di dalam konsolidasi tetapi air broncogram atau gambaran daripada airway masih terlihat jadi seperti itu ya saya maju lagi ke slide berikutnya nah ini pada fase absorption ya absorption states ya kita lihat yang pertama ada penematokel ya atau SIS ya itu dampak daripada perbaikan dari konsolidasinya ya apa namanya SIS ini bisa hilang ya jadi bukan yang menetap ya seperti MPSM gitu enggak dia bisa hilang ya lalu yang kedua ada dilatasi daripada vaskuler dan dilatasi daripada bronchiolus ya jadi bronchiolus dan terbentuk fibrosis ya itu gambaran-gambaran daripada fase absorption states jadi kira-kira antara dua minggu lewat ya dua minggu lewat akan timbul gambar sendiri pada CT scan ya kalau dia menyusutnya banyak tentu pada forotorak juga akan enggak kelihatan ya akan terlihat seperti normal lagi oke seperti itu ya saya maju lagi ke berikutnya lagi slide berikutnya lagi nah bagaimana gambaran chest x-ray pada covid ya kita sesuaikan dari gambaran CT-nya tersebut kita terjemahkan ke dalam fototorak ya jadi kalau dia tuh bentuknya masih GGO mungkin pada foto enggak terlalu kelihatan ya karena densitasnya rendah ya tapi kalau dia bentuknya konsolidasi harusnya kelihatan ya kelihatan lebih baik gitu ya lebih jelas apabila kalau luas lesinya begitu juga pada fase penyembuhan pada fase penyembuhan mungkin dia menciut tergantung luasnya lesi kalau luasnya lesi cukup besar ya maka akan terlihat daerah-daerah yang opak sedangkan jika dia tuh kecil mungkin enggak terlihat juga pada foto torat ya seperti itu jadi kita terjemahkan CT menjadi chest x-ray-nya ya saya majukan lagi slide-nya ya ini bagaimana jika kita enggak punya CT ya apa harus menggunakan foto-torak ya ini ada apa namanya protokol guideline daripada British Society Autorastic Imaging ya yang paling penting kita perkuat dulu lab-nya ya lab-nya itu ya gunakan CRP dan cek limfositnya ya jadi kita cek apakah pasiennya ada batuk atau demam ya klinisnya positif atau enggak yang nomor satu ya yang kedua apakah ada limfopenny atau ada peningkatan CRP ya itu tanda-tanda lalu dilanjutkan dengan foto-torak ya jadi kita jadi kalau dari British menganjurkan semuanya di foto-torak ya tapi kalau berat dilanjutkan dengan CT ya seperti itu anjuran daripada British ya nah apa bagaimana yang konsisten dengan COVID ya nanti kita lihat keberikutnya kita lihat juga CT-nya itu ya kita terjemahkan ke dalam foto-torak seperti apa foto-toraknya kalau kita lihat CT-nya seperti itu maka gambarannya seperti apa ya oke saya lanjutin lagi ya nah ini anjuran daripada guideline daripada British tadi ya dimana semuanya dilakukan foto-torak hanya sedangkan pada pasien yang berat dilakukan juga CT ya gitu ya satu lagi nah seperti tadi kita sudah lihat di CT scan-nya ya maka gambaran yang terlihat pada CT adalah berupa lesi di perifer begitu juga pada foto-torak akan terlihat lesi di perifer di yang gambar kuning itu ya jadi gambaran chest islay COVID-pneumoni ada gambaran konsolidasi di perifer ya di perifer supraeral ya seperti yang di lingkari kuning itu ya seperti lingkari kuning itu ya itu adalah gambaran COVID-19 pada foto-torak ya seperti itu ya nah tentu saja kalau konsolidasi akan terlihat lebih jelas ya itunya opasitasnya tapi kalau masih dalam bentuk ground glass mungkin kita susah menentukannya nah seperti ini ya konsolidasi yang khas itu adalah yang A ya yang A itu yang konsolidasinya yang subleral ya nah kita lihat di yang A itu ya yang itu lobus kanan bawah ya dia tidak di perifer ya yang kanan yang A ya yang A yang 4 itu konsolidasi yang kanan bawah ya yang kanan bawah coba perhatikan itu lokasinya nggak perifer ya tapi di sentral kenapa begitu karena lobus bawah itu lokasi di posterior bukan seperti yang di atas ya memenuhi rongga paru tapi dia lokasi di posterior jadi kalau ada lesi di sana ya dia itu lebih banyak nempel ke belakang ya nempel ke belakang yang lebih luas ya nah nempel ke belakang yang lebih luas maka kelihatannya bukan di pinggir tapi dia ada di belakang ya nempel di belakang jadi tengah-tengah di belakang ya seperti itu ya lalu kalau yang B evusi pelera bukan tanda daripada covid ya yang C apa yang konsolidasinya di perihiler ya itu juga bukan tipikal untuk covid ya nah yang D itu juga tipikal covid karena lokasinya di periper ya jadi yang A dan D itu lah yang jelas-jelas covid ya A dan D saya slide berikutnya lagi nah ini kita lihat perkembangan daripada covid ya kita lihat pada hari pertama masih sedikit atau bukannya hari pertama gejala ya pasien itu datang hari pertama gitu maksudnya ya hari pertama datang ke rumah sakit seperti itu ya ada konsolidasi di bawah ya ada opasitas di bawah ya campuran GGO dan konsolidasi ya nah setelah hari keempat difoto lagi tambah luas ya tambah luas ya setelah itu dia akan mengecil lagi ya setelah hari ketujuh dia makin berkurang lagi ya improvement perbaikan ya nah dari sini kita bisa lihat sesuaikan keperjalanan penyakit ya jadi kalau kalau kita ketemu pada pasien hari pertama seperti ini kita ragu-ragu maka kalau untuk memastikan dia itu covid atau enggak adalah kita foto ulang foto ulang itu sangat membantu sekali untuk mendiagnosis covid ya jadi kalau kita lihat hari pertama kita ragu-ragu kita foto ulang kalau dia cepat tumbuhnya menyebar kemana-mana itu gambaran covid covid itu cepat sekali apa namanya spreadnya cepat ya hari ini hari kedua ketiga sudah nyebar kemana-mana ya sedangkan kalau yang bakterial ya atau tumor maka dia akan segitu-gitu aja ya atau TB segitu-gitu aja tiga hari lima hari pun difoto ya segitu-gitu aja gak akan banyak berubah ukuran maupun perluasannya tapi kalau covid dia cepat sekali ya cepat tubuhnya apa dalam tempoh berapa hari udah makin menyebar gitu ya dan juga setelah dua minggu dia akan perbaikan perbaikan juga ya kalau dia gak masuk ICU dia akan perbaikan ya apa menyembuh akan berkurang lesinya nah itu tanda jadi perjalanan penyakit daripada covid bisa juga mengarahkan kita untuk diagnosisnya ya dimana perkembangannya cepat cepat sekali gitu ya makin dia cepat kita mesti curiga itu covid slide berikutnya lagi nah ini tanda ya ini dua dua apa namanya dua gambaran foto terak ya pada covid ya dimana dominan di perifert ya kita lihat terutama yang B yang lebih kelihatan sekali dia dominan di perifert ya slide berikutnya lagi nah kita terjemahkan ini bilateral GGO ya bilateral GGO kita lihat disini ya bilateral GGO ada tiga gambar disitu gambar yang paling pojok kanan yang kanan itu adalah gambaran CT scan-nya sedangkan gambaran pertama yang A adalah gambaran fototoraknya kita terjemahkan jadi gambaran CT scan itu menjadi gambaran fototorak seperti itu kira-kira ya jadi ada GGO di perifert GGO perifert pada gambaran yang paling pojok yang C itu pada gambaran yang C kita lihat ada GGO di perifert nah pada fototorak kira-kira seperti itu jadinya ya kalau gambaran C gitu maka fototoraknya akan seperti itu jadi ya ini contoh ya saya maju lagi slide berikutnya lagi nah ini kalau GGO dan konsolidasi ya kita lihat yang foto A dan B terutama ya kalau di foto A fototoraknya yang B CT scan-nya kita lihat kalau di CT scan-nya campuran antara GGO dan konsolidasi ya pada itu kita terjemahkan ke fototorak ke A maka kita lihat di perifert itu ada opasitas yang inhomogen ya tentu yang paling dense yang paling opak itu konsolidasi sedangkan yang sama itu adalah GGO-nya ya jadi campuran jadi kalau kita ketemu densitas yang campuran di perifert itu adalah campuran GGO dan konsolidasi ya seperti itu itu kira-kira gambaran daripada fototorak setelah kita terjemahkan dari CT scan-nya kira-kira seperti itu apa namanya korelasinya seperti itu saya maju lagi slide berikutnya lagi yang nodul nodul di Persalo ya seperti ini ya nodul itu kalau pada fototorak kejadiannya seperti itu yang B itu CT scan-nya seperti itu pada fototorak jadinya seperti itu ya kira-kira gambarannya kayak gitu ya ininya ya jadi ada tiga gambaran pada fototorak ya yang pertama kalau GGO kalau GGO opasitasnya samad-samar di perifert tentu samad-samar penggudarannya masih bisa kelihatan kalau dia lebih kelihatan penggudarannya samad-samar homogen tapi kalau dia udah campuran dengan konsolidasi maka yang kita temukan adalah gambaran yang heterogen jadi opasitasnya heterogen ya satu lagi adalah bentuknya nodul nodul ini seperti ini maka pada fototorak juga bentuknya akan berupa nodul juga begitu ya kira-kira begitu terjemahan ke fototoraknya ya saya maju lagi slide berikutnya nah ini gambarannya ya seperti tadi juga udah disebutkan pertamanya baru GGO aja ya biasanya satu lokasi kalau kita ragu-ragu maka kita lakukan foto ulang biasanya dalam beberapa hari dia akan bertambah GGO-nya dan sebagian disertai konsolidasi nah setelah 14 hari dia akan menciut ya itu juga sebagai tanda kalau dalam beberapa hari dia membaik dalam liwat daripada dua minggu dia membaik maka itu juga tanda apa namanya itu adalah suatu diagnosis COVID kalau ada penyembuhan setelah 14 hari ya tentu kalau pasiennya nggak masuk ICU ya kalau nggak jadi si token storm tentu gambarannya dia akan membaik setelah 14 hari nah ini perjalanannya ya kita lihat disini bahwa awalnya itu sedikit ya lalu yang B itu akan bertambah banyak ya yang C banyak sekali ya setelah itu menembuh ya jadi kira-kira begitu yang C itu pada peaknya ya pada peaknya akan bertambah banyak ya liwat daripada peak yang D itu dia akan berkurang resinya ya seperti itu kira-kira perjalanannya jadi ini juga yang saya bilang tadi bahwa follow up itu bisa untuk mendukung diagnosis kita ya dimana pada fase sebelum peak itu pertumbuhannya sangat cepat sekali ya bertambah luas sedangkan liwat dari 14 hari dia akan menciut mengecil ya mengecil akan berkurang perbaikan ya nah puncak itu kira-kira sekitar 10-12 hari ya sampai 14 hari kadang-kadang sampai 2 minggu ya saya maju lagi slide berikutnya lagi ya ya inisial CT ya mungkin normal pada fase awal udah tadi ya lalu juga kita bisa melihat bagaimana beratnya penyakit ya beratnya penyakit kita bisa tentukan dari fototorak ya berapa luasnya dia ya berapa luasnya ya nah kalau makin luas dia makin makin resiko juga makin tinggi ya nah yang mesti diingat ya sering pada fototorak terlihat normal tentu aja tadi karena kalau misalnya kita punya resi masih berupa GGO tentu gambarannya gak akan jelas pada fototorak ya seperti ini apalagi kalau kita gak adjust lagi fotonya atau terlalu kuat kita lakukan TV-nya terlalu tinggi ya orangnya udah kurus kita foto dengan TV yang tinggi tembus akhirnya malah GGO-nya gak kelihatan ya jadi oleh karena itu kita mesti adjust mesti adjust WWL-nya kita turunin supaya lebih kelihatan ya nanti ada teknik yang akan saya presentasikan juga ya tapi ini adalah apa yang paling penting adalah banyak CS ISRA gak nangkep adanya apa kelainan walaupun sudah ada GGO ya itu karena tadi apa namanya samar lalu mungkin ditembak dengan TV yang tinggi akibatnya dia jadi gak kelihatan saya lanjutkan lagi nah ini follow up jadi foto terak sangat bermanfaat untuk follow up karena apalagi kalau pasiennya di ICU tentu susah untuk dibawa ke CT scan jadi foto terak sangat bermanfaat untuk follow up juga kalau biasanya kami juga selalu hanya melakukan foto pada fase awal pada waktu diagnosis aja biasanya CT scan setelah itu lanjutannya kita lakukan foto terak aja ada beberapa pasien di CT scan juga tapi kebanyakan dilanjutkan follow up-nya atau follow up-nya kita lakukan saya maju lagi berikutnya ini contoh pasien yang memburuk jadi awalnya sedikit lalu berapa hari kemudian tambah berat sampai terjadi sampai membutuhkan ventilator jadi ARDS contoh ininya ini juga mengenai pemberatan daripada penyakitnya itu kan tadi cerita idealnya jadi dia kalau dia ringan bertambah berat selama 14 hari dia membaik itu kalau yang normal bukan normal maksudnya itu yang biasa tapi ada beberapa pasien menjadi buruk menjadi menjelek itu biasanya paling sering karena ARDS salah satunya selain daripada ada myokarditis selain ada emboli paru itu keadaan-keadaan yang paling sering tapi yang paling banyak ARDS ARDS itu kita bisa lihat sini gambar ada tiga gambar itu yang pertama yang merah pertama itu normal yang normal itu kan seperti gambaran tadi dimana alveolusnya terjadi masih normal nggak ada cairan dindingnya baik terjadi pertukaran udara di situ CO2 masuk kebuang liwat paru lalu O2-nya apa namanya apa O2-nya masuk sorry apa terjadi pertukaran udara ya terjadi pertukaran udara ya CO2 kebuang sebagian juga dibuang lalu O2-nya bisa masuk ya seperti itu lalu kalau jadi penemoni tentu yang gambaran yang itu ya ada cairan di situ yang tadi ya kalau dia penuh jadi kalau dia penuh jadi konsolidasi kalau sedikit jadi ground grass nah sebagian pasien sebagian pasien karena adanya adanya cytokine storm itu terjadi kerusakan daripada dindingnya ya dindingnya rusak ya terjadi kebocoran jadi cairan masuk ke intrisial ya itu terjadinya awal menggunanya ARDS seperti itu ya jadi dindingnya itu masih utuh yang gunanya untuk pertukaran udara bocor robek jadi cairan keluar juga sebagian ke intersisial yaitu dia yang ARDS ya saya maju lagi gambar berikutnya lagi nah ini apa namanya kronologisnya ya yang berat itu kalau masuk ke ARDS ARDS itu munculnya lihat yang gambar ini ya demam kan 4 sampai 13 hari ya 4 sampai 13 hari nah pasien bisa masuk ke ARDS komplikasinya ke ARDS pada hari ke-8 biasanya hari ke-8 sampai 12 itu potensial masuk ke ARDS jadi mesti hati-hati di daerah pik ya seperti tadi kita sebut pik itu 9 sampai 2 minggu 9 hari sampai 2 minggu jadi memang ARDS potensial sekali di daerah pik itu ya kondisi ak beratnya itu di piknya 9 sampai 9 hari sampai 14 ya 9-14 itu daerah yang sangat berbahaya ya jadi kejadian ARDS bisa 8 sampai 12 hari mulai munculnya myokarditis munculnya sekitar 10 sampai 17 hari ya seperti itu itu kondisi-kondisi yang akut yang bisa terjadi ya kondisi yang memburuk bisa terjadi pada COVID ya saya majukan lagi berikut ya slide berikutnya ya ini kondisi nah ini perbedaannya antara kardiogenik edema dan ARDS ya yang diffuse altural damage itu ARDS ya itu yang saya bilang tadi jadi kebocoran ya jadi kebocoran dimana apa namanya cairan masuk ke intrisisial ya seperti kita lihat yang atas dan bawah ya kardiogenik pulmonari edema bisa terjadi bila terjadi myokarditis ya jadi myokarditis dulu baru kardiogenik edema ya jalannya seperti itu jadi gak langsung kardiogenik edema kecuali-cuali dia punya DECOM sebelumnya ya nah yang kedua adalah ARDS yang diffuse altural damage itu yang bawah yang bawah ya itu diffuse altural damage itu ARDS ya ARDS nah kita lihat disitu gambarannya kalau yang pulmonari edema dia punya infiltrate di sentral kita lihat gambar yang di atas infiltrate di sentral ya sedangkan kalau yang diffuse ARDS diffuse altural damage atau ARDS itu dia suka di perifer dia di perifer dan di bawah dia mengikut dengan posisi pasien ya posisi pasien lalu dia lebih banyak cairannya jadi lumpuk di bawah karena dia bocor cairannya masuk ke dalam alveolus dia lumpuk di bawah ya seperti itu dan kalau pada kardiogenik pulmonari edema akan terlihat adanya septal penebalan septal sedangkan pada ARDS nggak ada penebalan septal ya itu perbedaan antara kardiogenik edema dan diffuse altural damage atau ARDS jadi yang di bawah ARDS yang atas kardiogenik pulmonari edema ya kalau itu karena rembesan doang ya kalau yang kardiogenik edema karena rembesan kita lihat disitu gambarannya hanya apa warna kuning aja sedikit ya tapi kalau yang bawah itu bocor jadi yang merah itu masuk banyak sekali ya itu perbedaannya disitu ya bahkan darah pun bisa masuk ya jadi itunya pun rusak dia punya parunya pun rusak pada diffuse altural damage jadi mungkin ibaratnya kayak tahu gitu tahu dipegang dikit aja langsung pecah gitu ya itu makanya sering pada pasien ARDS sering terjadi penemotoraks begitu karena ada kebocoran ya lembek sekali udah fragil sekali fragil sekali ya maka sedikit aja ditiup pakai ventilator bisa pecah ya itu bahaya gitu udah gak intak lagi dinding nah ini apa ARDS sampai kardiogenik edema kayak gini ini ARDS ya karena kenapa karena dia bukan sentral integratnya ini adalah ARDS dia meluas ke seluruh paru ya tapi bukan terfokus di sentral dia menyebar dan tidak ada efusi pelera kita lihat pula jantungnya gak membesar ya itu tanda daripada ARDS ya ini ARDS bukan kardiogenik edema ya nah bagaimana membaca CT scan pada COVID supaya kita jangan lolos ya supaya jangan lolos membaca jangan miss pertama kita fokus ke lobus bawah dan perifet yang kedua supaya kita lebih tajam melihatnya melihat GGO terutama kita infest ya setelah kita infest ya WWL nya kita turunin WWL kita turunin supaya kita bisa lihat lebih jelas infiltratnya dan yang paling penting juga kita bandingkan ya kalau dia punya foto sebelumnya kita bandingkan dengan foto sebelumnya atau kita follow up seperti tadi ya kita liatin perjalanannya kalau dia tubuhnya cepat kalau penyebarannya cepat maka itu tanda suatu COVID ya tapi kalau dia lambat segitu-gitu aja mungkin bukan COVID ya seperti itu gambarannya ya jadi membandingkan dengan foto sebelumnya atau melakukan follow up adalah bagian yang penting untuk mendiagnosis COVID pada chest x-ray ya selain daripada melihat fotonya sendiri pada satu saat gitu ya nah ini yang pertama fokus ke lobus bawah dan perifer ya nah kita lihat sini ada tiga gambar Jotin Indra sudah ketemu tiga gambar ini sudah oke kita lihat foto toraknya foto toraknya ada di kita lihat fokusnya pada foto torak kita lihat lobus bawah kanan itu lokasi di belakang lihat pada city scan-nya city scan-nya kan lobus bawah itu adanya di belakang nah kalau dia ada infiltrat dia pada foto torak bukannya di samping tapi dia ada di belakang karena dia nempel dengan kelera yang posterior ya karena posisinya di belakang jadi jangan kita gak akan ketemu opasitas di perifernya ya lobus bawah kita gak ketemu di perifer tapi dia lebih ke tengah karena apa karena dia sebenarnya di belakang ya bukan di tengah tapi di belakang ya belakang nempel di kelera belakang ya jadi gambarannya seperti di tengah pada saat kita foto torak mungkin kalau kita foto lateral baru kelihatan dia nempel di kelera posterior ya tapi kalau dari foto AP maka dia kelihatan di tengah ya karena dia posisinya di belakang nempel sama pelera yang belakang ya seperti itu ya dan juga lihat pinggir-pinggirnya lalu kita lakukan infet ya dan adjust WWL-nya ya kita adjust WWL-nya ya lihat disini ada tiga foto Dato Indra sudah kelihatan ya kelihatan ya pertama foto yang asli yang A itu adalah foto yang asli yang tengah kita infet ya yang hitam jadi putih putih jadi hitam ya kita balik seperti itu ya setelah kita balik seperti itu kita infet seperti itu kita turunkan WWL-nya seperti yang gambar yang C ya maka infet terlihatnya makin kelihatan disitu ya yaitu yang di kanan itu ya kalau di foto torak mungkin gak terlalu yang asli mungkin gak terlalu kelihatan samar-samar ketutup oleh tulangnya ya begitu juga kalau kita hanya infet dua gak kelihatan kalau kita turunkan WWL-nya makin kelihatan saya maju lagi ke slide berikutnya kita zoom daerah situ nah kelihatan yang disomnya data indera ya ya itu ya dimana pada saat awal kita samar-samar ya kita lakukan infet ya kita lakukan infet akan terbedakan mana vaskuler mana infiltrat ya tapi tentu masih belum terlalu jelas kita turunkan lagi WWL-nya WWL kita turunkan makin kelihatan itunya apa namanya infiltratnya mungkin data indera bisa tunjukin pakai itu pakai apa kursor itunya infiltratnya bisa gak bisa tunjukin itunya bisa tunjukkan infiltratnya pada pakai kursor di kanan bawah seperti itu jadi kita kita alihkan dulu kita infet setelah infet WWL-nya kita turunkan sampai kelihatan itunya sampai kelihatan infiltratnya saya maju lagi slide berikutnya kita perlu apa compare dengan foto sebelumnya dan juga follow up itu penting perubahan yang cepat itu menandakan suatu covid contoh kalau saat awal masih sedikit dalam beberapa hari tiga hari sudah makin banyak makin luas lalu dalam beberapa hari tambah luas lagi tapi setelah liwat daripada dua minggu dia menciut lagi itu perjalanannya seperti itu dengan begitu kita bisa mendiagnosisnya saya maju lagi foto berikutnya lagi reporting reporting yang kelima reporting yang apa tentang chest x-ray of covid panemoni reporting saya mulai nah ini sudah kelihatan ada tulisan bir ada bir bir itu dia ada tiga hal yang mesti kita laporkan pada fototorak covid pertama apakah dia klasik indeterminat atau ragu-ragu atau bukan covid yakin bukan covid atau malah normal dia ada empat kemungkinan dari fototorak itu klasik khas banget di perifer bilateral multifokal itu klasik tapi kalau dia di sentral infiltratnya itu indeterminat kita ragu-ragu apakah betul-betulan dia ini atau bukan nah satu lagi bukan covid misalnya ada efusi pelera ada masa tumor ada di apex ada kavitas itu bukan covid ya sudah pasti bukan covid satu lagi normal 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 gak ketemu apa-apa tapi mesti ingat normal itu pada fototorak bisa covid yang gak kelihatan karena seperti tadi GGO sering gak kelihatan pada fototorak karena dia densitasnya rendah nah jika kita ketemu yang klasik ya jika kita ketemu yang klasik ya yang perifer sub plural bilateral multifokal tadi ya kita mesti tentukan lagi apakah dia mild moderate atau severe ya nah itu sebenarnya hanya kira-kira aja ya tapi kalau mau pakai skala juga boleh ya kalau dia ringan itu kira-kira mild itu kurang-kira kurang dia 25% ya sedangkan moderate itu 25-50% daripada luasnya lapangan paru ya sedangkan kalau berat sudah lebih dari 50% ya kita bisa lihat gitu nah yang lainnya lagi kita bisa sebutin ada underlyingnya ya underlyingnya misalnya ada tumor ya atau ada TB atau ada embisema atau ada fraktur nah itu kita sebutin yang underlyingnya itu ya seperti itu kira-kira jadi yang pertama tentukan dulu dia klasik indeterminate non-COVID atau normal ya kalau dia klasik tentukan lagi beratnya ya ringan sedang berat lalu sebutkan juga jika ada underlying disease-nya ya misalnya tadi ada epizeme ada TB ya ada tumor ya dan lain-lain kita bisa sebutkan ya saya maju lagi slide berikutnya dan di reportingnya ya jadi yang mesti di report adalah gambarannya apakah dia klasik atau enggak ya apa namanya apa kalau dia klasik ya dia lokasinya di lobus bawah utamanya perifer multiple ya ada GGO bercampur konsolidasi ya kalau indeterminate kalau yang di atas itu yang nomor klasik itu yang klasik itu enggak ditemukan ya konon COVID kalau ada penemotoraks penemoni lobaris efusi dan pedemotorak saya maju lagi slide berikutnya lagi nah ini yang klasik ya di perifer multifocal ya campuran Ragegio konsolidaris nah kalau seperti ini kita tentukan itunya tentukan severity-nya beratnya jadi ini termasuk yang moderat ya ini kira-kira 25-50% daripada lapangan paru ya kita bilang ini moderat ya jadi klasik moderat klasik moderat sambil kita cari lagi ada underlying ini enggak ada klasik moderat nah ini contoh ya yang klasik yang nomor A yaitu klasik jadi di perifer konsolidasi campuran konsolidasi GGO di perifer nah yang apa yang tengah ya itu yang indeterminate batasnya enggak jelas tidak di perifer dia tidak di sentral tidak di perifer tapi di perifer nah yang nomor 3 itu bukan covid karena evangisi pelera masif itu itu bukan covid seperti itu kira-kira gambarannya nah yang A itulah yang nomor 1 itulah yang harus kita lihat separatinya yang A aja yang B yang C enggak usah yang 2 3 enggak usah dihitung separatinya cukup yang A separatinya diukur nah ini kriteriannya kira-kira gambarannya yang separat itu yang mild kayak gimana yang moderate kayak gimana yang severe kayak gimana nah ini hal-hal yang harus dilihat jadi checklist kita jadi apakah ada ground glass di tiap-tiap lobus apakah ada konvalidasi di tiap-tiap lobus yang kita lihat apakah ada kavitas ada nodule bagaimana distribusinya perifer atau sentral ada levadenopathy atau enggak ada fisi pera apa enggak ada underlying disease misalnya COPD ELD post-TB dan lain-lain nah setelah kalau kita ketemu ternyatanya klasik gambarannya kita lihat separatinya separatinya yang tadi kalau dia 25% ke bawah itu adalah mild tapi 25-50% itu moderate sedangkan lebih di atas 50% kita jawabnya severe slide berikutnya lagi nah ini checklist juga form buat checklistnya ini beberapa pitfall yang paling penting Dr. Indra sudah masuk ke pitfall nomor 6 saya mulai kasus pertama nah ini kita lihat gambarannya seperti ada perifer nodule tapi kita lihat sini ada nodule nodule bukannya konsolidasi bukan konsolidasi atau GGO kita ada nodule ini adalah septic emboli bukannya GGO hati-hati nodule itu bukan tanda daripada nodule itu bukan tanda daripada covid ini adalah suatu septic emboli ini ini juga gambarannya seperti di perifer juga ternyata dia COP lipogenik organizing pneumonia itu penyakit yang autoimun dan sifatnya kronik makanya kita mesti tahu dulu kasusnya ini apaan kalau tentu pasien kayak begini nggak demam nggak apa mungkin juga udah lama udah bertahun-tahun punya gejala begini bukan baru hari ini foto lamanya berapa tahun lalu segitu-gitu aja gambarannya jadi bukannya suatu gambaran covid kalau covid kan dia cepat bertambahnya tapi kalau ketemu begini lalu sebulan lagi begini juga ya bukan covid itu ini penyakit kronik kebetulan aja dia di perifer dan orangnya itu nggak demam kasus ketiga ya seperti ini ada ya tadi kasus keberapa tadi kedua kan tadi kan kedua ini kedua yang kriptogenik organisasi pneumonia ya ini yang kedua sekarang mojo yang ketiga ketiga yang ketiga kan udah kelihatan polotoraknya ya ya dok case tiga polotoraknya ya seperti itu kita lihat begitu polotoraknya ya kita saya maju lagi slide berikutnya nah ini tibi ya kenapa kita bukan covid karena dia ada kavitas ya di atas itu ya di lobus atas paru kanan itu ada kavitas ya kavitas itu tanda bukan suatu covid ya jadi yang tadi diulang aja yang nomor dua ya tadi ya ya dok yang dua tadi terlewat ya atau gimana iya dok tadi kelewat yang pertama septic emboli udah saya masuk yang kedua ya ada penebalan pelera penebalan ada opasitas di perifer ya case kedua lalu saya masuk ada city scan-nya slide berikutnya ada city scan sampingnya ya kriptogenik ya nah kriptogenik itu ada konsolidasi juga di sukleral ya tapi bukannya kondisi akut itu adalah kondisi yang kronik ya jadi beberapa tahun beberapa bulan sebelumnya pun gambarnya begitu kita foto ulang pun beberapa hari beberapa bulan begitu-begitu aja ya nggak seperti covid kalau covid dia kan cepat berubahnya kalau kriptogenik ya begitu-begitu aja apa dalam waktu lama ya begitu-begitu nggak berubah banyak gitu ya itu yang kriptogenik gitu ya dan tentu orangnya nggak demam nggak demam kayak covid nggak ada flu life syndrome-nya nggak ada nah yang nomor tiga tadi ada kavitas ya udah masuk nomor tiga ada kavitas disitu ya ada kavitas disitu ya kita lihat slide berikutnya ada CT scan-nya perlihatan CT scan-nya ya kita lihat disitu ada kavitas disitu ya kavitas disitu nah itu tanda bukan suatu covid ya karena covid bukan gambaran bukan nggak ada gambaran kavitas apalagi kita lihat di paru kirinya ada apalagi kita lihat di bawahnya udah ada fibrosis ya itu gambaran bukan suatu gambaran covid sama sekali ya sekalipun fototoraknya meragukan begitu ya itu adalah gambaran daripada mycobacterium afium complex keluarganya TBC ya non-TB mycobacterium infection ya saya masuk nomor 4 nih nomor masih mycobacterium ya ada 4 gambar itu ya saya masuk kasus keempat kasus keempat sudah lihat kasus keempat ini contoh gambaran apa fototorak dengan infiltrat yang luas ya masuk ke CT scan nya masuk ke slide berikutnya ada pulmonari alforal proteinosis ya seperti itu ya nah ini pentingnya CT scan kalau kita lihat seperti itu ini kan homogen ya homogen ya biarpun dia itu apa GGO dicampur penebalan septal ya dia gambarannya homogen ya homogen dan berubahnya juga gak akan cepat ya berubahnya lama ya karena ini suatu yang sifatnya autoimun ya jadi itu berubahnya lama ya berapa hari sebelumnya begitu-begitu aja gak bertambah apa-apa ya dan orangnya juga gak demam ya itu contohnya hati-hati kalau yang seperti ini kita harus curiganya ke arah ARDS takutnya ya seperti ini kita ketakutan kita pada ARDS ya kalau ketemu seperti ini saya maju lagi slide berikutnya lagi case kelima case kelima udah ketemu case kelima ya nah ini kita lihat pasien dalam beberapa hari fotonya segitu-gitu juga ya kita lihat ada konsolidasi di lobus bawah parut kiri ya lobus bawah parut kiri dalam beberapa hari segitu-gitu juga ya ini tanda bukan COVID ya karena ini tanda infeksi bakterial ya kalau COVID kan dalam beberapa hari dia akan bertambah banyak ya bertambah luas ya multifokal ya dan campuran juga densitasnya ada GGO-nya ada konsolidasi ini hanya konsolidasi aja di lobus kiri beberapa hari segitu-gitu aja gak berubah ya ini adalah apa peremoni lobaris ya karena dia gak ada pertubuhannya ya jadi kadang-kadang follow up foto penting kalau kita ketemu sekali aja yang gambar ah kita ragu-ragu ah ini COVID bukan ya COVID bukan ya gitu ya setelah kita foto ulang beberapa hari kemudian ternyata begitu-begitu aja gak berubah ya maka ini kita yakinkan bukan COVID karena kalau COVID pasti akan bertambah banyak bertambah luas multifokal ya dengan ini tetap aja ya ya ini gambaran daripada apa namanya pneumonia bakterial kita lihat perbandingannya yang kiri dan kanan ya kalau yang kiri itu yang yang COVID yang sebelah kiri ya yang dua gambar berjajar itu yang gak ada CT scan-nya ya itu gambarannya kan opasitasnya superleral ya udah ketemu ini lah gambarnya ya nah kita lihat disitu ya gambarannya ya pada gambaran yang pertama itu yang dua pertama itu atas bawah yaitu gambaran COVID ya yang atas itu gambaran COVID dalam keadaan yang masih akut kita lihat luas ya pikirnya itu luas sekali ya dia disupleral ya superl homogen opasitas homogen superleral setelah beberapa berkurang ya bermengecil ini COVID sedangkan yang tiga yang samping ya di kanan kita lihat konsolidasi ya dia bentuknya opasitasnya berupa wetsing begitu ya kalau dipadat lebih dense ya itu suatu pneumonia bakterial dan kita lihat beberapa hari kita follow up beberapa hari ya segitu-gitu aja gak akan bertambah banyak gak akan jadi multifokal ya seperti itu jadi dengan follow up kita bisa lihat apakah bisa bedakan apakah ini COVID atau bukan slide lagi nah ini imaging COVID apa buku ini bagus sekali ya ini apa boleh dibeli ini ya iklan iklan oke saya lanjutkan lagi oke udah selesai semuanya terima kasih atas perhatian teman-teman sejawat sekalian atas perhatiannya ya kita lanjutkan dengan pertanyaan tapi sebelumnya saya kembalikan dulu ke moderator ya terima kasih atas perhatiannya ya makasih banyak dok dok terus terima kasih jadi terima kasih atas perhatiannya di dalam seminar semuanya ini harapannya bahwa dengan kegiatan ini akan semakin kita sering lakukan supaya informasi-informasi tidak ketinggalan apalagi dokter rusli yang pas juga konsultan thorax yang pada saat ini kita sama-sama harapin pandemi COVID-19 ya makasih banyak atas semua perhatiannya kita dan terkait dengan hal-hal yang lain misalnya sertifikasi akan kami segera kirimkan mungkin itu saja dan selamat sore untuk kita saja untuk kita semua mungkin itu saja dokter Ilma silahkan dilanjutkan terima kasih terima kasih dokter Henry selamat berjuang jangan lupa pakai APD selalu lengkap terima kasih mungkin saya sedikit bagi pengalaman bahwa memang COVID-19 ini terkait dengan masalah faktor gisi misalnya di selatan kami sudah melewati 6 kabupaten dan rata-rata hasil rapid test itu non-reaktif dan tidak ada gejala ya demam tidak ada tidak ada batuk pilak ini mungkin ada terkaitan dengan memang pola makan juga karena saya tanya-tanya dari mereka itu mereka tiap hari itu konsumsikan sayur-sayuran itu memang wajib di selatan tuh mungkin ini juga menjadi bisa kita tilur untuk kita semua ya ya makasih banyak terima kasih dokter Henry sama-sama saya persilahkan bagi para teman sejawat yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung silahkan dok sebelum saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di dalam chat sebelum ada pertanyaan yang langsung mungkin ada beberapa pertanyaan dok punten dok ada tiga pertanyaan yang sudah diajukan yang pertama dari dokter Rosa dok ya dokter Rosa menanyakan idealnya CT scan atau X-ray diulang berapa kali dan kapan kemudian untuk di daerah perifer ya dok ya mungkin yang belum ada CT scan dan foto konvensionalnya juga belum DR dan CR nah bagaimana dok untuk melihat yang invert itu dok untuk triknya bagaimana untuk melihat opasitasnya dok oh iya ya ya pertama untuk pengulangan ya biasanya kita anjurkan sekitar tiga sampai lima hari pengulangan itu foto kita anjurkan tiga sampai lima hari kalau kita mau mengulang untuk meyakinkan diagnosis kita kalau misalnya kita ragu-ragu kita ulang itu butuh waktu tiga sampai lima hari lalu kalau untuk yang apa namanya untuk yang masalah foto ya memang agak susah kalau kita gak punya CT lalu kita masih punya yang manual mungkin kita jangan gunakan KV yang terlalu tinggi mungkin ya KV-nya jangan terlalu tinggi supaya itunya masih bisa kelihatan apa namanya GGO-nya bisa kelihatan kalau kita terlalu KV terlalu tinggi maka dia tembus dia tembus maka GGO bisa gak kelihatan jadi usahakan gunakan KV-nya rendah aja lebih rendah sedikit kita curungin sedikit KV-nya mungkin itu ituan dari saya opini dari saya baik dok apakah dokter Rosa sudah terjawab dok silahkan di aktifkan mikrofonnya dok jika masih ada pertanyaan dokter Rosa jika tidak dok sambil menunggu ada pertanyaan lagi dok dari Ibu Yanni Suriani dok bagaimana perbedaan yang jelas di foto torak antara penemoni yang bukan COVID dengan COVID seperti itu dok penemoni COVID yang tadi yang disebutkan yang tadi klasik yang klasik jadi klasiknya itu adalah resinya disupleral resinya resinya diperlihatkan diperlihatkan kembali dok resinya disupleral resi disupleral dan multifokal dan pertumbuhannya cepat jadi pada hari pertama sampai dua minggu pertumbuhannya cepat pertambah banyak dan setelah dua minggu dia akan menciut berkurang itu tanda jadi pertama lihat gambarannya gambarannya itu adalah diperiper multifokal mungkin jadi inhomogen juga karena ada GGO dan konsolidasi campuran ya itu sukleral posisinya itu sekali lihatnya lalu kalau mau diikutin hari pertama sampai hari ke-14 kalau kita lakukan pengulangan dia akan bertambah banyak tapi liwat daripada hari ke-14 dia akan makin menciut jadi kita lihat apa timelinenya juga melihat gambarannya terima kasih dok untuk Ibu Yanni Apakah ada masih ada yang masih dipertanyakan Ibu oh sudah jelas ya ya terima kasih ya dokter Rosa juga sudah terjawab dok ada pertanyaan ketiga dok ya dari Galih Ismiyati dok jadi dokter Galih Ismiyati chest x-ray covid pada pediatrik bagaimana ya dok ya apakah sama dengan dewasa nggak dok ya terus enang sih untuk covid anak saya nggak punya banyak pengalaman ya nggak punya banyak pengalaman tapi kalau lihat daripada dari kepustakaan daripada literatur ya disebutkan bahwa pada anak itu jauh lebih kecil lesinya nggak pernah luas gitu loh jadi lesinya lebih kecil dasarnya jarang yang sampai lebar-lebar gitu enggak biasanya kecil itu aja yang saya temukan gitu ya tapi saya sendiri nggak punya pengalaman gitu ya mungkin intinya masih sama ya dok gambarannya pasti ada gambaran ground brush opacity ya dok ya maupun konsolidasinya nggak pernah luas nggak seluas orang-orang dewasa iya dok karena memang ada beberapa juga yang dilaporkan anak yang terkena ya dok ya iya anak udah banyak juga malah untuk Indonesia katanya banyak ya iya iya dok mudah-mudahan nanti kita bisa presentasikan yang kasus-kasus anak ya dok ya kalau ada dari ini saya sendiri di sana nggak punya pengalaman iya baik dok ada pertanyaan lagi dok dari dokter Riki Suryamin jika terjadi diffuse alveolar damage gambar apa yang akan muncul di X-ray atau CT dok terima kasih dok ya gambar diffuse alveolar damage itu adalah sama dengan ARDS ya jadi gambarannya kalau dari fototorak itu maupun pada apa namanya pada CT itu berupa opasitas bilateral opasitas yang nu bilateral kanan-kiri ya seperti tadi di gambar itu kan opasitasnya kanan-kiri bilateral tentu saja harus disertai dengan klinis dimana PO2-nya dia turun PO2-nya dia turun itu yang paling penting PO2-nya turun lalu kita lihat ground bilateral nah biasanya pasien itu juga tidak terjadi kardiomegali ya dan juga kalaupun ada efusi efusinya minimal nggak pernah banyak ya jadi tanda ARDS dia punya opasitas diffuse bilateral jadi opasitasnya kanan-kiri rame gitu putih sekali gitu ya kanan-kiri ya efusinya sedikit ya lokasinya merata bukan di sentral kalau itu kan di sentral kalau apa namanya kardiogenik kan di sentral dia menyebar merata tidak ada efusi atau efusinya minimal tidak ada kardiomegali ya itu yang ciri khas daripada fototoraknya kalau di siti juga sama kita lihat begitu nah kalau di siti karena dia tuh isinya cairan maka kita lihat di bagian kalau kan pasienat tiduran maka bagian paling bawah bagian paling posterior tentu kalau lagi tiduran itu jauh lebih padat lebih putih karena kan air itu turun ke bawah kan menggenang jadi bagian bawahnya itu lebih putih jadi seperti gradasi gitu jadi atasnya lebih hitam ya putih juga sih sebenarnya cuman gak densitasnya masih lebih rendah yang bawahnya densitasnya lebih tinggi jadi seperti gradasi karena itu seperti ada kayak orang genangan gitu efusinya sedikit bilateral itu mungkin tanda-tanda daripada suatu ARDS atau diffuse alfural damage mungkin yang saya bisa nama kalau kardiogenik juga kita akan temukan adanya penebalan septa tapi kalau di ARDS gak ada penebalan septa pada fototorak kalau kita masih bisa ketemu ada kerli B atau kerli A itu kardiogenik tapi kalau kita gak ketemukan kerli A kerli B maka itu diffuse alfural damage terima kasih dok mungkin gak dok pada pasien ARDS atau dengan kardiomegali edema paru ada juga terkena covid dok jadi komorbidnya edema paru tapi dia juga kena covid dok itu bagaimana dok bisa misalnya pasien yang CRF yang gagal ginjal beberapa kali ketemu tuh pasien yang dekom gagal ginjal gagal ginjal HD hemodialisa itu kan orang-orangnya kan agak dekom-dekom begitu kan karena itu bisa ada covidnya juga malah mereka tuh kan potensial untuk terjadi infeksi sekunder kan lemah badannya kan itu bisa komorbidnya itu adalah dekom-nya itu kan kita bisa lihat nah itu tentu kita mesti tahu riwayatnya kalau dia kalau kita lihat infiltratnya di sentral infiltrat di sentral perihilat lalu ditambah yang yang perifer kita mesti curiga ada dua ada dua itu loh ada komor ada disertai covid jadi edema paru disertai covid kalau kayak gitu iya baik dok jadi tetap perifer ya dok iya perifer dan juga biasanya gak in homo gak simetris jadi maksudnya kanan sama kirinya itu berbeda ya berbeda cuman tapi beda sedangkan kalau infiltrat sentral kanan kiri mesti relatif simetris bilateral bisa aja jadi kayak begitu jadi orang dekom ada covidnya tapi bukan ARDS bisa dibedakan kan riwayatnya juga ya gitu berarti tetap kita bisa diagnosis dari foto konvensional ya dok ya dengan ciri yang khas ya dok ya justru kalau orangnya udah ARDS kita udah gak bisa lihat covidnya lagi karena udah semuanya ada covid mana-mana bisa lagi kita bedain mana yang perifer semuanya gak bisa tahu cuma kita tahu riwayatnya tadinya covid sekarang ARDS tapi kalau kita diberikan foto ARDS apakah ini covid gak ada tahu karena itu kan udah semuanya bright semua semuanya opak yang gak tahu lagi kita udah gitu kira-kira gitu baik dok ada pertanyaan lagi dok dari Tiara Febriana izin dok bagaimana cara membedakan ada atau tidaknya covid pada kasus-kasus comorbid dengan menggunakan foto torak dok bagaimana cara reportingnya dok kita sebutkan di bawahnya jadi kita sebutkan dulu tergantung comorbidnya apa jadi kalau misalnya dia ada kayak tadi masalah Dekom karena dia kita tahu pasti ini CKD ya CKD dengan HD kan ada Dekom kita ketemu ada Dekom kita juga ketemu di perifernya ada infiltrat ya kan misalnya begitu kan nah kita bilang bahwa ini ada gambaran klasik atau tipik covid beratnya berapa misalnya dia ringan jadi tipikal covid ringan pada edema paru jadi edema paru ini kita sebut di bawahnya sebagai comorbidnya atau mungkin dia ada emfisem kita sebutkan di bawahnya ada emfisema kita sebutkan di bawahnya berarti hampir sama dengan pembacaan seperti city scan ya dok sama sama aja itu kan cuman terjemahannya aja cuman apa sama aja cuman kita pindahkan ke fototorak aja gitu ya cuman itu tadi tentu ada keterbatasan sensitivitas sama kalah sama city scan gitu ya tapi tentu cara pembacaan kira-kira kurang lebih sama luasnya aja juga cara penghitungan luas juga sama cara lihat klasik tipikalnya juga sama antara city scan sama fototorak mudah-mudahan bisa menjawab untuk pertanyaan dari dokter tiara kemudian ada pertanyaan lagi dok dari dokter khonsah khartsusuhada izin bertanya dok saya khonsah dok untuk ronsentorak antara edema paru dengan penomoni covid hampir sama bagaimana kita memastikannya mungkin yang tadi ya dok ya sentral mungkin dijelaskan kembali dok ya kalau edema paru akibat akibat dekom itu lokasinya di sentral ya sentral lalu disertai efusi pelera ya kan lalu juga ada karniomegali kita masih bisa lihat kerli B kerli A ya sebagai penebalan septal gitu kan tapi kalau kita ketemunya adalah multifocal perifer bukan sentral perifer bentuknya multifocal di perifer kita enggak ketemu kerli B kerli A tidak ada efusi pelera menjawab kira-kira ya beda sangat bisa dibedakan kalau penomoni biasanya satu lobus ya dok penemoni apa penemoni lobaris penemoni lobaris satu lobus ya dan kita evaluasi dalam waktu cepat dia enggak akan berubah dalam 3-5 hari dia segitu-gitu aja enggak akan bertambah banyak atau luasnya sedikit enggak akan nyebrang ke paru sebelahnya tapi memang memungkinkan ya dok dari satu pasien itu bisa kena beberapa penyakit ya dok oh bisa oh bisa saja biasanya covid lalu sekundernya itu bisa penemoni lobaris bisa iya betul dok itunya sebagai sekunder infeksinya bisa iya jadi tetap kita hanya memberikan gambaran yang memutuskan tetap klinis mungkin ya dok ya nah klinis ya nah kalau tentu kalau dia itu ada NP sekunder labnya akan berubah jadi leucocytosis jadinya nanti iya betul netrofilnya akan tinggi netrofilnya tinggi limfositnya netrofilnya akan dominan netrofilnya akan nambah naik itu tanda dia ada infeksi sekunder iya itu yang membedakan kita bukan tukang foto ya dok jadi kita harus tetap kita jawab aja tapi klinisi bisa bedakan itu jadi ini kejahatannya ada infeksi sekunder kalau dia atau demamnya menjadi-jadi atau leucocytosisnya bertambah-tambah itu kan tanda infeksi sekunder netrofilnya meningkat itu infeksi sekunder iya baik dok ini ada pertanyaan juga dari dokter Febrina Mulyono dok jika Siti menunjukkan gambaran edema paru GGO sentral dengan penebalan septal interlobuler tetapi ada GGO pada perifer juga apakah dimasukkan dalam indeterminate atau atipikal dok yang itunya kan tetap ada yang perifernya tetap dianggap tipikal tipikal ya dok kecuali kalau yang perifernya gak ada kalau yang perifernya gak ada itu baru ragu-ragu atau emang bukan covid tapi kalau perifernya ada multifokal perifernya ada kita bilang tipikal disertai edema paru mohon maaf dok kalau tipikal itu udah pasti klasik atau tipikal itu bisa klasik atau indeterminate dok enggak kalau tipikal sama klasik sama sinonim 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 temenannya sama tipikal sama kalau istilah lainnya high probable iya kan iya betul apa namanya sinonim semuanya tapi kalau indeterminate itu ragu-ragu kita ragu-ragu nah kalau yang ketiga non-tipikal atau atipikal atau alternatif diagnosis itu artinya bukan covid itu sinonim juga sinonim atau alternatif non-covid itu atipikal itu sinonim berarti atipikal tidak sinonim dengan indeterminate ya dok bukan atipikal bukan covid atau alternatif diagnosis kalau istilah lainnya lagi iya baik dok masih ada pertanyaan dok apakah masih bisa dijawab dok iya ya masih bisa gak apa-apa iya pertanyaan dari dokter Rahmawati bagaimana menangani kejadian dengan gambaran siti torak tipikal covid tetapi swab berkali-kali negatif dok nah itu kejadian juga dok dengan saya dok oh gitu bagaimana itu dok setelah gak apa-apa kalau seperti itu ya apa namanya swabnya negatif itunya khas positif kan kan berarti kalau dia negatif ada dua kemungkinan si PCR yang salah atau kitanya yang apa kita udah bilang tipikal tapi bukan covid kan seperti kita tahu kemungkinan jadi begini sensitivitas siti terhadap covid itu tinggi sampai 97% tapi kalau dia itu kita bilang positif kebenarannya dia itu betul-betul covid itu gak setinggi itu paling cuma 60% gitu loh sama seperti kita apa fototorak pada TB kalau kita ketemu dia semua kelainan di Apex itu pasti ketangkep sama fototorak jadi kan sensitivitas fototorak tinggi kan tapi kita ketemu kelainan di Apex belum tentu semuanya itu adalah TB begitu kan begitu juga sama kita bagaimana cara lainnya lagi kalau PCR gak dapat PCR dua kali gak dapat apa namanya kita ulang sitinya ada perubahan gak sitinya kalau sitinya ada perubahan mungkin PCRnya yang salah seperti gambaran tadi itu kalau sitinya begitu-begitu aja gak berubah-berubah dalam 35 hari begitu-begitu aja kemungkinan bukannya covid memang kita betul tipikal tetapi tipikalnya itu bukan yang covid tapi ternyata bukan covid gitu loh ngerti gak maksudnya kita kira-kira paham ya karena semuanya yang GGO tipikal adalah pasti covid karena ini kan diagnosis terjat bukan diagnosis definitif definitif PCR kalau ada ketidaksesuaian maka sitinya diulang begitu ya supaya gitu kita lihat perubahan setelahnya diulang 3-5 hari dok iya 3-5 hari betul 3-5 hari bagaimana kondisi pasien mungkin ya dok kalau stabil berarti 5 hari atau kalau kondisinya perburukan pada saat perburukan mungkin ya dok ya setelah hari kita langsung scan lagi gitu kan ya biasanya kendala di rumah sakit dok karena pembiayaan dok jadi kadang susah untuk melakukan CT scan ulang kalau untuk foto bisa ya dok foto foto lagi boleh juga foto X-ray biasa ya dok bisa mau tahu apakah yang kedua adalah fase penyembuhan fase penyembuhan halo ya ini pada fase penyembuhan setelah 14 hari itu bisa PCR negatif PCR negatif jadi kita semua ketemu di fase udah resolusi PCR negatif itu itu semua yang tadi yang namanya apa kelihatan waktu awal kita scan itu ya belum kelihatan semuanya sehingga kita kira dia masih fase akut lalu kita swab karena sebenarnya dia penyembuhan kita ulang lagi sembuh dia memang udah sembuh jadi udah gak ada lagi itunya disitu gitu yang ketika kemungkinannya adalah memang PCRnya gak dapet misalnya kayak orang TB itu dia ada ituan ada resi di yang gak dapet dapet jadi ada berapa kemungkinan berapa kemungkinan kalau mismatch gitu ada berapa kemungkinan CT yang salah CT yang salah atau dia dikerjakan pada fase penyembuhan iya baik memang untuk diagnosis COVID ini kita memang tidak bisa sendiri-sendiri ya dok ya jadi satu rumah sakit pasti punya tim dari bacaan kita mungkin akan dikonfirmasi juga dengan penunjang lain dan klinis ya dok ya ditambah kalau perlu follow up itu karena follow up juga akan menentukan diagnosis kadang-kadang jadi follow up CT atau foto iya karena waktu yang sudah hampir mendekati jam 4 dok ada satu pertanyaan terakhir dok ya punten dok dari dok Petiara Febrina bagaimana cara membedakan penyakit comorbid dengan COVID dan comorbid dengan infeksi sekunder lain kalau kita ragu antara keduanya bagaimana cara reportingnya dok apakah boleh dibilang misalnya TB TB curiga disertai dengan infeksi sekunder jadi viral infeksi atau bagaimana dok sarannya dok itu tergantung kuatnya di mana apakah kuatnya di infeksi sekunder ataukah dia kuatnya di viral si viral penemuninya tergantung klinis juga itu semuanya semuanya tergantung klinis tergantung gambarannya kalau kita ketemu misalnya dia tuh ada gambaran konsolidasi aja gak ada gambaran ituan gambaran GGO ya maka kita arahkannya ke infeksi sekunder tapi kalau dia ada campuran di mana ada gambaran GGO dan konsolidasi kita mesti cara COVID apalagi kalau dia lokasi di perifer itu pertama ya lalu kita lakukan juga foto ulang ya kalau foto ulang pertumbuhannya cepat kita harus berpikir itu suatu COVID gitu ya misalnya hari ini cuma di kanan aja beberapa hari kemudian dia udah ada di sini juga ya berarti itu karena COVID ya tapi kalau seandainya dia di situ-situ aja gak tambah gede ya cuma mungkin tambah banyak semuanya dimasukkan ya apa yang kita lihat kita ekspertisekan ya mungkin dalam itunya pun kita dd kita anjurkan untuk foto-foto ulang misalnya gitu iya betul dok iya alhamdulillah sudah berjalan dok apakah dok masih ada yang mau disampaikan dok untuk penutup dok enggak sih ini udah itu dokter udah berhentikan berhentikan yang iya dokter Wahid mungkin dok dok Wahid mau menutup silahkan dok Wahid dok 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 sebagai ini sesepuh sesepuh dok dok Wahid mungkin mikrofonnya di belum di on belum di on belum di on dari dokter Henry aja dok iya boleh iya terima kasih banyak buat semua peserta terutama yang panitia dokter Hilma dokter Indra tentu terima kasih yang berlebih buat dokter Rusli yang begitu rajin memberikan kita masukkan semoga kita bermanfaat buat kita semua terima kasih banyak mengenai yang negatif PCR itu bisa saja bukan kesalahan tetapi jumlah virusnya mungkin yang sedikit itu bisa menghasilkan negatif juga terima kasih banyak kita tutup acara webinar hari ini selamat sore makasih banyak salam buat kita semua amin salam sehat amin sampai jumpa lagi salam sehat salam sehat saya tutup dulu ya dok terima kasih kepada dokter dokter Rusi Mulyadi spesialis radiologi konsultan yang selamat berkata semoga bermanfaat bagi seluruh hadirin semuanya sebelum di penghujung acara saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar besarnya kiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan dalam pelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan peluangan waktu untuk bersama-sama menimba ilmu dalam acara webinar PDSRI berikutnya dok tinggal ditunggu saja dok akhir kata mari kita tutup acara webinar yang diadakan oleh PDSRI 14 dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirra Salaf Assalamualaikum Wr Wb